Pemirsa rumah toko berlantai 4 di kota Medan, Sumatera Utara ini ludes terbakar. Banyaknya asap pekat ini membuat petugas pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api. Ruko berlantai 4 di jalan Suto Momedan, Sumatera Utara yang merupakan tempat berjualan dan gudang penyimpan sepatu hangus terbakar. Banyaknya material berbahan karet yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh lantai ruko. 13 unit mobil pemadam kebakaran Medan dikerahkan ke lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini terdapat korban luka bakar sebanyak 2 orang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Untuk korban, tadi diinformasikan ada 2 orang, tapi satu sudah berhasil keluar dan satu lagi tadi dibawa dengan kue istri. Belum diketahui penyebab kebakaran namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution, INews melaporkan. Pemirsa tiga anggota Sabara Polres Tabes Medan terlibat percobaan perampokan terhadap keluarga untuk menjalani sidang kode etik di Propam Polda, Sumatera Utara. Ketiganya kemudian terancam dipecat dengan tidak hormat. Inilah ketiga anggota Sabara Polres Tabes Medan saat digiring petugas provos jelang melaksanakan sidang kode etik di Propam, Polda, Sumatera Utara. Mereka diduga melakukan percobaan perampokan terhadap kendaraan sepeda motor milik keluarga. Para pelaku terancam dipecat dari kesatuan kepolisian atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dari BINPROPAM, pelaksanaan progresi kepada tiga personil Sabara Polres Tabes yang melakukan tindak pidana dan nanti akan terlihat hasil. Nanti kita cek untuk keputusan daripada hasil. Kasus ini pun menyita perhatian Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta agar ketiga anggota Polres Tabes Medan yang merampok segera dipecat dan harus dihukum pidana secara maksimal dan pemberatan sebagai anggota penegak hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews melaporkan. Kabar duka kembali datang dari Malar. Helen Prisela, salah satu korban luka tragedi kanjuruhan, akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Helen meninggal setelah menjalani perawatan 10 hari di RSSA Kota Malang. Keluarga Helen Prisela, warga dusun Banjar Patoman, David Kabupaten Malang, mendatangi kamar jenazah RSSA Kota Malang. Helen yang merupakan salah satu korban tragedi kanjuruhan, meninggal dunia setelah 10 hari kritis. Selain keluarga, manajer tim Arema, Lirifki, dan wali Kota Malang, Sutiaji, ini menunggu jenazah yang masih menuju transit kamar jenazah RSSA Kota Malang. Pemirsa pasca tragedi kanjuruhan Kapolda Jawa Timur, Ijen Niko Afinta, dicopot dari jabatannya. Posisinya kemudian digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengganti Irjen Niko Afinta dengan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Niko Afinta dibutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu termuat dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta menjadi sorotan publik terkait tragedi kanjuruhan. Sejumlah elemen masyarakat bahkan meminta Niko Afinta mundur dari jabatannya. Sementara itu, posisi Kapolda Jawa Timur diisi oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993. Lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harry Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya. Di antaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal di Propampolri, dan juga Judan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Yusuf melaporkan. Sementara itu, Tim Gabungan Independen mencari fakta memeriksa pengurus PSSI terkait tragedi kanjuruhan. Selain PSSI, TGI-PF juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap LPSK dan PT Liga Indonesia Baru. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, dan jajarannya menjalani pemeriksaan oleh TGI-PF kasus kanjuruhan di kantor Kemenko Polhukam. Turut hadir Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, Komite Banding, dan Komite Etik PSSI. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, selaku Ketua Tim Gabungan. TGI-PF dimintai keterangan terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan 132 jiwa. PSSI bertanggung jawab atas pengawasan seluruh klub sepak bola yang bertelaga di tanah air. PSSI juga kan dimintai klarifikasi terkait temuan-temuan TGI-PF. Ada semua mulai legalitas, awal sampai akhir, sampai laporannya Medskom semuanya dalam pertandingan diserahkan kepada tim semuanya. Untuk dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita yakin tidak ada yang sempurna. PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan. Perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini untuk tokoh-tokohnya sudah gombol semua, jadi kita harapkan masyarakatnya ke depan akan jadi lebih baik bagi persibat. Kita ke informasi lainnya, Pak Pirsa. Sidang Perdana Pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada 17 dan 18 Oktober 2022. Sidang ini akan digelar secara terbuka dan menghadirkan para tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar Sidang Perdana Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua mulai Senin pekan depan. Sidang akan digelar mulai pukul 10 dan digelar secara terbuka. Tim Majlis Hakim pun telah ditunjuk dan dipastikan memenuhi kualifikasi. Pernah menjadi ketua pengadilan di masing-masing Satker. Jadi artinya kalau ditanya ukurannya semua qualified sebenarnya. Jadi kalau kemudian ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadil perkara ini tentu pertimbangan, saya yakin pimpinan pengadilan punya pertimbangan. Tersangka yang akan disidang pada hari Selin Jagnifer di Sambu, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribkari Kehizal. Sementara berada Elia Zerangan disidang mulai 18 Oktober 2022. Sementara tim Majlis Hakim yang ditunjuk dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah Wahyu Iman Santosa sebagai Hakim Ketua, serta Morgan Siman Jutak dan Alimin Ribu Sujono sebagai Hakim Anggota. Polres Jakarta Selatan telah menyiapkan 170 personelnya untuk mengamankan jalannya sidang. Sementara itu sidang kasus Obstruction of Justice terkait pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar pada Rabu 19 Oktober 2022. Enam tersangka akan disidang termasuk Brigjen Hendra Kuryawan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah merima pelimpahan berkas dakwaan enam tersangka kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Keenam tersangka termasuk Brigjen Hendra Kuryawan akan menjalani sidang perdana pada hari Rabu 19 Oktober pekan depan. Untuk kasus Obstruction of Justice, PN Jaksal menyiapkan dua majlis Hakim. Tersangka Brigjen Hendra Kuryawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arief Rahman akan disidang oleh majlis Hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel. Sementara tiga tersangka lainnya yakni Kompol Baikuni, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto akan disidang oleh majlis Hakim yang diketuai oleh Afri Jalhadi. Sementara itu khusus Ferdi Sambo akan didakwa secara berlapis. Pasalnya, berkas Ferdi Sambo digabungkan antara kasus pembunuhan berencana dengan Obstruction of Justice yang disidang perdana digelar pada hari Senin 17 Oktober. Video menampilkan sejumlah geng motor membawa celuri dan samurai di sepanjang jalan di Pandegang Banten viral di media sosial. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi usai juda tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!